Intro Menyapa Anda semuanya Dalam program Bible Everyday Hari ini kita sudah tiba di kitab Hakim-Hakim Mari kita akan mulai dari Hakim-Hakim fasal yang pertama Ibu, Bapak, Saudara semuanya Ada sebuah ungkapan berkata seperti ini Bahwa keberadaan kita hari ini Merupakan produk dari keputusan kita Di waktu lalu Dan apa yang kita putuskan hari ini Akan menjadi produk hidup kita Di waktu yang akan datang Ibu, Bapak, Saudara semuanya Dengan kata lain saya ingin mengatakan kepada Anda Bahwa keputusan yang kita buat Itu akan menentukan bagaimana nasib hidup kita Dikelah kemudian hari Kalau Anda membaca Hakim-Hakim fasal yang pertama Lalu kemudian Hakim-Hakim fasal yang kedua Saya sedikit berikan bocoran Hakim-Hakim fasal yang kedua yang akan kita pelajari besok Di situ diceritakan bahwa orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim ini Pertanyaannya kenapa orang Israel menyembah berhala di zaman Hakim-Hakim Ibu, Bapak, Saudara semuanya Alasan yang pertama Karena Yosua sudah mati Padahal Yosua adalah pemimpin yang sangat tegas Pemimpin yang sama sekali tidak kompromi dengan yang namanya dosa Bahkan Yosua inilah yang pernah menyatakan secara terus terang kepada seluruh bangsa Israel Bahwa dia dan keluarganya akan memilih untuk beribadah dan setia kepada Tuhan selama-lamanya Dengan pemimpin yang takut akan Tuhan Dengan pemimpin yang begitu setia Maka Israel pun dalam keadaan setia Masalahnya Yosua sudah mati Dan tidak ada penerus yang memiliki kapasitas seperti Yosua Masalah yang kedua atau alasan yang kedua Kenapa bangsa Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim Saya mengajak Anda membaca ayat yang ke-21 dan seterusnya dari kitab Hakim-Hakim ini Kalau Anda membaca dari awal Anda mengerti bahwa ketika Yosua mati Maka suku Yehuda dan suku Simeon mereka semuanya mulai berperang Melawan penduduk kanaan Mereka satu demi satu mulai dihalo, mulai dibunuh, mulai diduduki Tetapi rupanya apa yang dilakukan Yehuda ini Tidak diikuti oleh suku-suku yang lain Coba kita baca ayat yang ke-21 Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem Tidak dihalo oleh Bani Benyamin Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin Di Yerusalem sampai sekarang Bani Benyamin berperang, menang Tetapi tidak menghalo orang-orang kanaan ini Coba kita lanjut sekarang suku Manasye Ayat yang ke-27 Suku Manasye tidak menghalo penduduk Betsean dari penduduk segalaan kotanya Jadi rupanya hal yang sama dilakukan oleh suku Manasye Ketika mereka kuat, mereka tidak menghalo Malah menjadikan mereka sebagai pekerja paksa Atau kerja paksa rodi Secara material sangat menguntungkan Untuk suku Manasye Tetapi mereka tidak memikirkan akibat Bahwa itu bisa menjadi blunder buat suku itu sendiri Coba sekarang lanjut ayat yang ke-29 Suku Efraim pun tidak menghalo orang kanaan yang diam digeser Sehingga orang kanaan ini tetap diam di tengah-tengah mereka digeser Suku Sebulen tidak menghalo penduduk Kitron dan penduduk Nahalol Ayat 31 Suku Asyir tidak menghalo penduduk Akko, penduduk Sidon Serta Ahab, Ahsib, Hilba, Efek, dan Rehob Ayat 33 Suku Naftali tidak menghalo penduduk Betsemes Dan ibu bapak saudara semuanya Kalau anda baca secara lengkap Maka inilah yang terjadi Bahwa bangsa Israel Tidak mendengarkan apa perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa Maupun kepada Yesua Perintah Tuhan jelas Duduki negeri kanaan Dan tidak hanya kompromi Tapi mereka benar-benar harus membunuh Harus melenyapkan orang-orang kanaan itu Kalau tidak apa yang terjadi Suku kanan ini atau orang-orang kanan ini Akan menjadi jerat bagi mereka dikelak kemudian hari terbukti Karena mereka tidak menghalo Mereka bahkan hidup berdampingan Mereka kemudian kawin campur dengan penduduk asli kanaan ini Yang terjadi adalah Mereka mulai mencondongkan hatinya Kepada dewa-dewa orang kanaan Akhirnya mereka berpaling dari ala Israel Ala yang disembah oleh leluhur mereka Abraham, Isaac, dan Yaakub Ala Israel yang menuntun perjalanan mereka dari Mesir Menuju ke negeri kanaan ini Mereka tinggalkan dan justru berpaling kepada Dewa-dewa asing orang-orang kanaan Ibu, papa, saudara, semuanya Hati-hatilah Keputusan yang kita buat Itu bisa menentukan hidup kita Di waktu yang akan datang Seandainya saja Orang-orang Israel itu Mereka tidak kompromi dengan dosa Mereka benar-benar mengikuti perintah Tuhan Dengan segenap hati Mereka tidak Membiarkan orang-orang kanan ini Hidup dan berdampingan dengan mereka Tentu mereka tidak akan terlibat dengan penyembahan berhala Dewa-dewa orang asing Hari ini kalau Anda buat keputusan Pastikan keputusan Anda selaras dengan firman Tuhan Jangan kompromi sedikitpun Sebab begitu kita kompromi Itu akan menjadi cerat bagi kita dikelah kemudian hari Tuhan yang berkati kita Jangan lupa like, share, dan subscribe